Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Pak Tanto Enkom Video kuliah-kuliah pengantar untuk mata kuliah jaringan komputer 4 Modul yang ke-8, Quality of Service Dengan topik pembahasan yang ke-2, yaitu Quality of Service Mechanism Jadi sebenarnya sih, karena tujuannya itu adalah untuk yang terbaik Jadi bukan yang aslinya dari implementasi dari host itu, bukan Jadi mode layanannya namanya mode in-serve Itu untuk menyediakan Quality of Service ke IP tingkat tinggi dengan pengiriman terjamin Kemudian selain itu juga menggunakan proses signalnya itu dikenal dengan RSVP RSVP atau Resource Reservation Protocol Kepanjangannya jadi RSVP Nah, terus kemudian untuk model layanan yang lainnya yang dibedakan itu adalah Diff Service, different service ya, model Itu implementasi Quality of Service yang sangat scalable dan fleksibel ya Di situ ya Dia bekerja dengan lalu lintas dan dikonfigurasi secara manual di router Itu ya, konfigurasi secara manual di router Nah, terus gimana memilih quality of service? Gimana cara mengimplementasikan ya, ada 3 model ya, untuk mengimplementasikan host itu Yang pertama, base effort model Jadi ini nggak nyata ya, nggak nyata, nggak detail ya untuk konfigurasi hostnya Nah, itu digunakan jika quality of service itu dibutuhkan, jadi akan aktif jika dibutuhkan saja Yang selanjutnya, integrated service atau inserve Nah, ini digunakan di very high host untuk IP paket dengan garanti delivery Jadi garansi pasti terkirim ya, seperti itu Kemudian di situ Nah, ini dibutuhkan juga kalau yang integrated service itu membutuhkan bandwidth juga ya Dibutuhkan bandwidth, kemudian waktu juga Ini pokoknya yang penting sih kalau inserve ini dia scalability ya Jadi mudah dikembangkan ya, untuk limitnya Jadi bisa dilimit istilahnya Jadi untuk pengembangan dari jaringan itu sendiri Yang ketiga, model yang ketiga adalah different service Nah, ini lebih tinggi lagi Jadi kalau integrated data tadi kan Scalability-nya ya Ya kurang lah, misalnya kurang flexible ya Kalau different service ini dia flexible Jadi flexible, mudah dikembangkan Jadi untuk pada implementasinya itu lebih enak gitu Network device-nya juga di sini Ini bisa di kelas-kelas ya Ada kelas-kelasnya Terus kemudian juga Levelnya juga bisa Bisa dibikin kelas-kelas level sendiri-sendiri Pengaturan yang Pakai Differential Differented service Itu ya Mungkin sekian pengaturnya ya Selepihnya silahkan baca Kurang lebih ngemar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya